Intro Galvetri Gauss, merupakan seorang alih matematika dan fisika Jerman Sekitar tahun 1813, Gauss merumuskan hukum Gauss Secara sederhana, hukum Gauss dapat dinyatakan sebagai Jumlah fluk listrik total yang melewati permukaan tertutup Sama dengan 1 per epsilon 0 3 kali dengan motor listrik total yang dilukupi oleh permukaan tertutup tersebut Secara matematis, V e total sama dengan U per epsilon 0 Dimana V e total adalah fluk listrik total Q adalah motor listrik total Epsilon 0 adalah permutivitas ruang hampa Nilainya adalah 8,854 3 kali sepangkat minus 12 kolom kuadrat Newton per meter kuadrat Sebagai ilustrasi, berikut adalah objek bermukaan listrik negatif Di sekitar objek ini terdapat medan listrik Anggap saja di sana terdapat permukaan tertutup Pada permukaan ini, jumlah garis gaya yang memasuki permukaan Sama dengan jumlah garis gaya yang keluar dari permukaan Sehingga level listrik total adalah 0 Maka di dalam permukaan tertutup ini Tidak terdapat muatan listrik Atau hue sama dengan 0 Sekarang, geser permukaan tertutup Hingga melingkupi objek bermuatan listrik Saat ini, semua garis gaya yang memasuki permukaan Sehingga level listrik total tidak sama dengan 0 Maka di dalam permukaan tertutup ini Terdapat muatan listrik sebesar hue Untuk membi konsep ini Berdapatkan level listrik total Yang melalui permukaan tertutup Seperti yang dilihat pada gambar Baiklah pada kasus A Di dalam permukaan tertutup Tidak terdapat muatan listrik Artinya hue sama dengan 0 Menggunakan hukum gaus Vie total sama dengan hue per epsilon 0 Sama dengan 0 Nm2 per kolom Pada kasus B Di dalam permukaan tertutup Di sana didapat 2 partikel bermuatan listrik Sehingga muatan listrik total merupakan penjumlahan Dari kedua muatan listrik tersebut Hue sama dengan minus 4 mikrokolom minus 5 mikrokolom Sama dengan minus 9 mikrokolom Menggunakan hukum gaus Vie total sama dengan hue per epsilon 0 Memaskan nilai hue dan epsilon 0 Sama dengan 1,02 tinggali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat per kolom Yup semoga tutorial ini dapat memberikan gambaran Apa itu hukum gaus Dan jangan lupa untuk like share dan subscribe Terima kasih telah Ainan Sampai jumpa Teddy